Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Salah satu Makanan tambahan Atau extra fooding yaitu Asinan buat burung perkutut Dimana asinan ini Kalau kami sendiri menggunakan Bahan dari batang merah Yang sudah kita bersihkan baru Kita haluskan Baru kita kasihkan ke burung perkutut Adapun Manfaat dari Asinan batang merah Ada berbagai hal Ada sekitar 4 Yang bagus untuk Kandungannya untuk burung perkutut Yang pertama kami bahas Yang pertama mengandung banyak mineral Yang sangat bagus Buat pertumbuhan perkutut Dimana Batang merah berasal dari Tanah liat yang Dibentuk Kemudian dikeringkan Kemudian dibakar Habis itu Ditaruh di tempat Atau di tata yang rapi Nah itu Awal dari batang merah Tapi Batang merah itu Sangat banyak Mengandung mineral Yang berguna bagi Kesehatan burung perkutut kita Dimana Mineral adalah Salah satu Pendukung Atau untuk Memperkeras tulang Dari Protein dan mineral itu Untuk Daya tahan tubuh Atau tulangnya Dari si burung perkutut tersebut Kenapa burung perkutut Membutuhkan mineral Yaitulah Pelengkapan dari vitamin Dan mineral Itu ibaratnya Saing berkaitan Atau sering Berhubungan Jadi Makanan perkutut itu Ibaratnya Untuk Pasokan Harianya Sering kita lihat Di Alam liar sana Atau Di alam bebasnya sana Kalau kita lihat Burung perkutut sering turun Ke bawah tanah Itu tujuannya Dia ngasin Dia makan-makan Pasir-pasir Atau gerai-gerai-gerai yang kecil Itu kan Dia cari asinan Cari extra fooding Atau cemilan Atau makanan tambahan Nah makanya Itulah Mereka itu Ibaratnya Walaupun dia pemakan Biji-bijian Karena kan Dia tidak Ibaratnya Tidak dimakan Secara langsung Dikunyah Itu tidak Dianjurkan dulu Tidak Tapi Dia menggunakan Dia langsung Dia menelannya Nah kemudian itu Jadi Makanan tambahan Untuk dia Ibaratnya Ya camilannya lah Extra foodingnya Ibaratnya itu Dan Banyak mengandung mineral Yang bagus buat Tubuh Burung perkutut tersebut Yang berikutnya Manfaat asinan adalah Itu Melancarkan pencernaan Burung perkutut Dimana Ya seperti yang Tadi hampir sama Burung perkutut itu Adalah Dia Di paruhnya Tidak ada giginya Dan dia Ibaratnya Begitu memakan Biji-bijian Makan langsung Telan Makan langsung Telan Nah Ditemboloknya itu Dia butuh Ibaratnya Ya kerikil-kerikil Kecil Terus Asinan Kayak gitu Ibaratnya Biar Bisa Mendorong Atau Memperlancar Pencernaan Dari burung Perkutut kita Jadi Fungsi Asinan ini Juga Sangat mendukung Bagi burung perkutut kita Karena Dari Kalau pencernaannya Burung perkutut kita Lancar Perkutut kita Pencernaannya Bagus Otomatis Nutrisi Dan vitamin Dan mineralnya Tercukupi Burung akan Selalu sehat Dan terhindar Dari penyakit Itu dari Dalamannya Jadi biar Burung itu Selalu fit Selalu bagus Selalu prima Ya memang harus kita Penuhi Dia punya vitamin Dia punya mineral Dan kalsiumnya Itu sangat Bagus Jadi Memang Itu yang Sangat Burung perkutut Butuhkan Tak jarang Kadang ada Rekan-rekan Teman-teman Ada yang menggunakan Asinan itu Menggunakan Tulang Cumi Atau tulang suntung Itu Itu yang Atau Kalau jenis Yang ada Tulang suntungnya Itu ada tulang Cumi batu Itu Itu Kadang ada Yang cocok Ada yang tidak Kalau Kami sendiri Menerapkan Di Sangkar kami Atau di burung perkutut kami Kami selalu menerapkan Untuk Bata Ini Bata merah Jadi Tinggal Batam merah Kita hancurkan Kita cuci dulu Bersih Terus Kita Hancurkan Sampai lembut Sampai ini Baru Sampai kecil-kecil lah Baru kita taruh Di tempat Kayak tempat Bakan Bapak Biar dia Sewaktu-waktu Burung perkutut itu Dia Membutuhkan Asinan Atau Extrafooding Atau tambahan Cemilan Biar dia Mengambil dengan sendirinya Sesuai porsinya dia Ya Sebenarnya Perbandingannya Kalau Makanan Pokoknya Itu Biji-bijian Itu Satu Atau Setengah Isianya Di tempat Bakan Setengah Ini Di setengah Juga Tidak apa-apa Satu Banding Satu Juga Tidak Biasanya Agak Lama Apa Namanya Untuk Asinannya Agak lama Dibandingkan Pakannya Karena kan Dia kan Untuk Sekedar Cemilan Atau Makanan Tambahan Jadi Tidak Terlalu Tidak Terlalu Dia Tidak Terlalu Cepat Habis Jadi Sedikit Agak Lama Yang penting Kalau kita Cek Kalau Lihat Satu Minggu Atau Dua Minggu Cemilannya Sudah Mulai Ini Kita Tambah Biasanya Gitu Makanan Tambahan Itu Asinan Fungsi Yang Berikutnya Fungsi Asinan Atau Cemilan Buat Perkutut Ini Yang Berikutnya Menghilangkan Atau Menyembuhkan Perkutut Dari Diare Ataupun Berak Hijau Perkutut Yang Ibaratnya Berak Hijau Itu Banyak Penyebabnya Bisa Dari Stres Dari Cuaca Atau Mungkin Air Minum Yang Mungkin Dia Kurang Cocok Atau Bagian Banyak Sekali Penyebabnya Salah Satunya Obatnya Adalah Ini Bata Merah Ini Semak Selain Dia Mengandung Mineral Tinggi Ibaratnya Berguna Untuk Menyehatkan Burung Perkutut Untuk Memperkeras Tulang Perkutut Memperlancar Peredaran Pencernaannya Terus Yang Berikutnya Dia Juga Bisa Menyembuhkan Waktu Perkutut Diari Atau Pera Ijo Jadi Ini Obat Alami Yang Sangat Kami Yakini Dan Ibaratnya Murah Meriah Tapi Mempunyai Hasil Yang Maksimal Memang Ada Yang Di Sekeliling Kita Bisa Kita Gunakan Atau Kita Manfaatkan Kenapa Harus Beli Kita Manfaatkan Seadanya Yang penting Mempunyai Hasil Yang Bagus Itu Untuk Tambahan Berikutnya Untuk Fungsinya Untuk Menghilangkan Atau Mengebati Perkutut Dari Pera Ijo Untuk Hasil Berikutnya Yang Terakhir Sebagai Extra Fooding Atau Cemilan Atau Makanan Tambahan Seperti Di Judul Jadi Itulah Contohnya Ini Waktu Ngopi Jajannya Ibaratnya Ngopi Kalau Camilannya Agak Gorengannya Biar Ibaratnya Sambil Ngopi Sambil Nyamil Gorengan Biar Suasana Tambah Jos Tapi Juga Memiliki Khasiat Yang Luar Biasa Yang Banyak Bagi Kesehatan Maupun Bagi Tumbuh Kembangnya Atau Pencernaan Burung Perkutut Kesayangan Kita Jadi Rekan Rekan Kalau Memang Ada Di Rumah Pake Tulang Cumi Tulang Suntung Gak Apa Itu Juga Bagus Tapi Kalau Kami Sendiri Sering Menggunakan Batak Merah Kayak Gini Karena Lebih Praktis Karena Pasti Ada Kalau Di Sekitaran Kita Pasti Ada Kalau Untuk Tulang Suntungan Kita Harus Membeli Ketempat Penjual Pakan Dulu Yaitupun Kalau Pas ada Stoknya Kalau Kosong Daripada Pas Kita Mau Nyari Butuh Sekali Kosong Malah Susah Karena Kita Jauh Dari Posisi Laut Posisi Dari Nelayan Akhirnya Seadanya Kita Mainkan Kita Pakai Bata Merah Kita Hancurkan Sampai Lembut Sampai Bersih Baru Kita Masukkan Di Tempat Pakan Itu Saja Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.